Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini, Pak Rizal akan menyampaikan peringkasan mengenai sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perundingan diplomasi. Nah, Pak Rizal berikan peringkasannya agar kalian bisa dengan mudah memahami ceritanya. Untuk detil-detil tanggal, nama, tokoh, ataupun peristiwa apa saja yang terjadi pada saat perundingan, kalian bisa simak ya di video sebelumnya. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kemudian, pada tanggal 19 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan bahwa wilayah-wilayah yang menjadi provinsi negara Republik Indonesia berjumlah delapan, membentang dari Sumatera hingga Pulauan Maluku. Namun demikian, Belanda tidak setuju dengan penetapan delapan provinsi yang ditentukan oleh bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan, hingga akhirnya Indonesia dan Belanda melakukan perundingan yang disebut dengan perundingan lingkar jati untuk menyelesaikan masalah sangketa antara wilayah Indonesia dengan Belanda. Nah, hasil perundingan lingkar jati ini menyatakan bahwa wilayah Indonesia hanya diakui tiga wilayah saja, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Meskipun sudah disepakati melalui perundingan lingkar jati, Belanda tetap mengkhianati hasil perundingan tersebut dengan melakukan penyerangan yang kemudian peristiwanya dikenal dengan sebutan agresi militer Belanda yang pertama. Setelah peristiwa agresi militer Belanda yang pertama, dilakukan kembali perundingan anti-Indonesia dengan bangsa Belanda. Perundingan tersebut disebut dengan perundingan Renville. Hasil dari perundingan Renville membuat wilayah Indonesia semakin kecil. Wilayah-wilayah yang dulunya diagresi oleh Belanda pada agresi militer Belanda pertama diakui secara sah menjadi milik Belanda, sementara wilayah Indonesia hanya tersisa sebagian Sumatera, sebagian Jawa, terutama Jawa Tengah dan Yogyakarta. Wilayah Indonesia hasil perundingan Renville semakin sedikit. Nah, meskipun demikian, Belanda tetap melakukan pengkhianatan terhadap hasil perundingan Renville dengan melakukan penyerangan ke wilayah-wilayah Indonesia yang peristiwanya dikenal dengan agresi militer Belanda yang kedua. Selain menyerang wilayah Indonesia, pada saat agresi militer Belanda II, Soekarno dan Hatta diculik, sehingga terjadi kekosongan pemerintahan di Indonesia. Oleh sebab itu, para pemimpin Indonesia yang tersisa membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dikenal dengan sebutan PDRI. Sebagai respon terhadap agresi militer Belanda yang kedua, bangsa Indonesia melakukan serangan balasan yang kemudian disebut dengan serangan umum 1 Maret tahun 1949. Nah, hasil serangan umum 1 Maret tahun 1949 ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia bersama TNI masih bisa mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia kecinta, sehingga dunia internasional percaya bahwa bangsa Indonesia layak menjadi sebuah negara. Setelah serangan umum 1 Maret tahun 1949, kemudian dilakukan perundingan Rumroyen. Hasil perundingan Rumroyen ini kemudian menyatakan bahwa tidak perlu diadakannya satu perundingan yang lebih serius untuk membicarakan wilayah Indonesia atau membicarakan tentang pengakuan kedaulatan Indonesia dan akhirnya perundingan tersebut terlaksana yang kita kenal dengan sebutan Konferensi Meja Bundar. Hasil dari perundingan Konferensi Meja Bundar yang paling penting adalah adanya pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia dari Belanda yang dibacakan pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Nah, adik-adik, itu adalah rangkuman cerita tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. Untuk detil-detil tampah dan peristiwanya, kalian bisa simak di video-video lainnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.